Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat semuanya Nah kali ini saya berada di rumah Anak muda yang sedikit kreatif Eh sedikit banyak kreatif Namanya Mas Billy Kita ngobrol suka-suka Vlog dengan Mas Billy Ayo Ini ponakan ku yang paling ganteng Enggak Oh tuh lihat kumisnya kayak kumis Janoko Tapi si pacar kan Janoko enggak? Enggak Enggak Masa sih? Iya Beneran Beneran Emang sekarang usinya berapa? Hah? Usinya berapa? Umurnya Ya usia kan sama aja umur Umur saya Iya 6 tahun 6 tahun? Gue udah jenggotan Hormon Hormon ya? Yoi Berubah punya cewek belum? Belum Boong loh Emang enggak ada Masa sih masih enggak ada cewek Enggak ada Berubi loh hidup sekali enggak punya cewek Enggak Orang ada duit? Ada duit Kalau ada duit Orang ada duit? Gak duang Masa sih Iya Belum tau sih enaknya punya cewek Jadi penyemangat hidup? Enggak juga Oh begitu Apaan boncos yang ada? Oke berarti Enggak perlu pacaran ya? Enggak tau deh itu Enggak tau Enggak tau Enggak tau Ngapain sih Pakai pacaran-pacaran Kalau mendingan pacaran juga enggak apa-apa Enggak tau ya Sedukan orang-orang tidak Kelas berapa sekarang? 9 itu berapa sih? 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 Kelas 1 Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Akan 12 14 15 14 15 15 15 15 16 15 15 15 16 16 Hasla 17 17 18 Oh gajah Iya 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 Bilih Ini namanya produksi Gak surahnya kamu Kayak gitu motor Wartanya baru itu ya di Belinaya ya Berapa juta Gak tahu dah ya Itu urusan orang tua ya Itu motor Gitu motor Gitu Bilih Kok ganteng Bil Kok padahal jelek sih Kok padahal jelek sih Ayahmu mah jangan ditanya Setiap Jalan kaki Setiap lima meter Dapat cewek Iya lah Ini Jangan bilang gitu Ntar gak enak Dari suamanya gantengnya deh Kebanyakan ceweknya ntar keluarganya kagak diuruf Isyaa Bukan ada kebanyakan biliknya Kampak Bukannya enak Masa 20 ribu Orang 30 ribu ya naik Sekarang jadinya berapa 20 ribu Ya ngapain banyak-banyak seusaha di rumah Sekolahnya di belakang rumah Dan kaki gue nyampe Atau berpakaian motor Akan mau jajan di luar Ada ya sekolah Lah nyampe sekolah Beli air lagi Tapi ada loh yang gak Cajan Gak ada ongkos Bisa sekolah Tiap hari Di palakin lima ribu Buat uang kas Sari lima ribu tuh di sekolahan Buat apaan sih dek Gak tau kotanya buat jalan-jalan Terus nabung lima ribu 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 Sudah nabung lima ribu Oh iya anak satu banyak Dipuja-puja Angga disuruh mah iya Ya itu suruh bukan hukuman Itu suruh belajar Engga enak aja nyuruhnya Orang belum kelar Lagi main suruh Itu mendidik anaknya Gimana untuk Bisa ngatur waktu Ya sekarang gini Bapaknya lagi kerja Beli suruh Tidak mau Ya gantian lah Orang sama-sama punya kesibukan Harusnya ngeliat dulu Bisa apa enggaknya Orang cuma Di kamar tiduran Dia ambilin gelas Kayak gini Orang mau jalan Ya macer lah orang tua Seah-seah aja ngomong gitu Ya entahlah Namanya masih Itu kan masih diberikan nikmat Jalan Kaki tangan Mata Itu kan harus Harus dijalani Jangan cuma Nyuruh-nyuruh Gitu-gitu Namanya orang tua Bebas saja Nyuruh anaknya Berarti anaknya juga bebas Ya enggak Tinggal anaknya Bisa ngeliat Menyuruh kan ada Ada maksudnya Nah Hampir juga menyuruh Juga ada maksudnya Kayak contoh Minta memberikan HP baru Itu butuh Itu butuh Ya emang Apa enggak bisa digunakan Bisa Nah Ngapain beli-beli baru Cuma Semakin lama HP kan semakin berkurang performanya Karena apa Ada semakin banyak data yang masuk Tidak akan bisa Pengen HP baru Tapi kan masih digunakan kan Masih Sekarang gini Setiap hari Ada tugas Lewat PDF Lewat apa Belum kita ngumpulnya Lewat PDF Lewat apa Kayak gitu Gitu Tuh pak Ngurin pak Belum tugas praktek Bikin video Tuh Tuh Iya sih gurunya Banyak menyuruh-nyuruh melulu ya Iya Nugas doang masuk Agak Pak guru maaf ya Nyatanya gitu Ibaratnya kayak Kalian Itu kan Gurunya tuh Makan di kanting Di apa Lagi makan lagi ngopi Itu kan kurikulum Tolong anak-anak Kalian buat kelompok sendiri Nanti presentasikan tentang Blah-blah-blah-blah-blah Ya emang Itu kan kurikulum mereka begitu bunyinya Nanti Dua tahun lagi Kurikulumnya ganti lagi Gak begitu Setahun sekali ganti Ya gimana Apa Presiden ganti ya Kurikulumnya ganti lah Udah pulangnya ganti juga Ada satu sakitkan istri sebaik Ya Hilang Pulang jam jam 3 Jem 4 Ya bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Namanya murid Ikutin aja Aturan yang sudah ada Ya benar Gitu Cuma Bisa kerjain Gak bisa ya minta tolong Gitu Gitu ya Iya Namanya anak sekolah begitu Gitu gak ada Gitu gak bisa nawar Apapun yang disuruh Ya harus kerjain Apa yang bapaknya bagus Apa yang enak Apa yang enak Ya ngapain anak bagus-bagus Apa yang enak 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 Ada yang enak Bagus-bagus nanti Kalau sudah punya Sudah bisa mendapatkan Uang sendiri Benplong Ya Mbak ya Iya Hari ini gue ngobrol sama Jurni Bili 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 Siapa Bili 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 Jurni Bilar Kebetulan Hari ini Mas Bili Lagi ada acara Dilingkungan Di Kebetulan dia salah satu panitia Untuk Pembahagian Apa Pembahagiannya ya dia kemarin habis lomba sekarang nih dia salah satu paniknya lagi dekor aku tarik kesini dia perlu ngobrol daripada konten apa ini tuku nggak ada gambar dia udah tarik aja dan kenang-kenangan ya nanti siapa tahu cucunya Mas Bili 50 tahun kedepan kan bisa ngeliat video ini moga-moga YouTube nggak bangkrut ya jadi bisa ngeliat 5 ya nggak bakalan itu punya Google mana mungkin juga banget ya namanya dunia orang yahoo juga bisa bangkrut atau hanya cuma Google yang Allah ya analoginya gini aja semua aku sekarang pakai Google nggak mungkin kalau banget ya kan kita nggak tahu kedepan akan muncul lagi apa-apa apa dulu yahoo sekarang Google besok apa Oh 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 atau ngomong-ngomong aplikasi kayak Google itu kan nggak mudah banyak orangnya nggak mau kenapa udah kesaikan oleh oh gitu depan siapa aku pasti kalah-kalah-kalahan bagus bagus mau Firefox mau yahoo sekarang kalahnya sekarang itu karena bukan eranya lagi Oh iya ya sekarang era apa baru nih anaknya minta HP baru ngomongnya HP melulu nih enggak 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 setiap hari enggak ya 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 tiap hari kan enggak sesuai sesuai kebutuhan aja kalau tingkat tingkat SMA ya HPnya ini aja nggak usah bagus-bagus yang penting HPnya bisa menenang bisa menunjang ngejain tugas dari pak guru dan buku ya apalagi beliau benarkan pak guru muridnya sih yang penting yang penting HPnya iya isinya bisa mendukung kegiatan sekolah ya kalau game kan hanya pendukung aja nggak wajibannya ngegame sebetulnya sih wajiban Oh sudah jadi keharusannya ngegame ya Oh iya betul Aduh ini perusahaan-perusahaan ngegame ini berkat Anda semua rakyat Indonesia terutama yang muda-mudi nggak juga mengegame ya nggak juga kalau yang mainnya yang mainnya agak bener sama juga ampas misalkan kalau misalkan mainan nih ada pada potensi nih buat jadi ini bisa dapet duit ngejoksi akur apa keuntungan game itu apa keuntungannya keuntungan game satu keuntungan kayak gimana nih dapat uang apa gimana ya namanya keuntungannya yang yang tidak bikin kita ya Pertama sih pasti lebih karena bisa dapat uang karena di zaman sekarang sudah mulai banyak nomor Oke Bro banyak bagi yang suka game pasti setuju bagi yang nggak suka game jangan ikutin bahkan itu bikin terlena mungkin bahkan ada gamer sampai bisa bikin lupa sendiri beli belum beli rumah beli mobil beli apa dari main game doang ya itu impian-impian bagi mereka yang tercinta game ya terus cepat mengambil keputusan apa hubungannya lagi dengan cepat ngambil keputusan iya ya coba main game nih misalkan main game apa terus kalau begini asli gimana ini gimana jadi dia harus memilih keputusan yang mana gitu ya udahlah udah udah kemana mau kemana sih pulang pulang oke sobat demikian obrolan santai dengan Mas Bini semoga dapat menginspirasi Oke lah ya terima kasih wassalamu